Lebih lagi Yesus katakan Setiap anak Mempunyai malaikat penjaganya masing-masing Dan malaikat itu Tidak pernah Dipanggil lagi Diambil oleh Tuhan Berarti kita semua Sadar tidak sadar Kita ini Mempunyai malaikat Yang selalu menyertai kita Yang siap menolong kita Yang jadi masalah Bahwa karena kita Mata kita Oleh ketidak kudusan kita Mata kita tertutup Tidak bisa melihat Shalom Mari kita bersama Membuka Alkitab kita dari Injil Matius wassal yang kelima Injil Matius wassal yang kelima Ayat yang ke delapan Injil Matius wassal yang kelima Ayat yang ke delapan Berbahagialah Atau diberkatilah Orang yang suci hatinya Karena mereka Akan melihat Allah Berbahagialah orang Yang suci hatinya Karena mereka Akan melihat Allah Ayat ini Ayat ini sungguh sangat Luar biasa Bahwa kita ini Dikatakan akan melihat Allah Padahal Secara umum Dikatakan tidak ada yang bisa Melihat Allah Tetapi di sini dikatakan Orang yang suci hatinya Orang yang suci hatinya Kalau berbicara A Itu memang artinya A Kalau melakukan sesuatu yang baik Memang itu keluar dari hatinya yang baik Ada orang yang berbuat baik Tapi dengan maksud-maksud tertentu Ada orang yang memberi sesuatu tujuannya untuk dihormati Ada orang yang memberi sesuatu tujuannya supaya dapat nama Dan sebagainya Tetapi Di sini Murni atau suci Artinya transparan Ya Artinya tidak ada kelicikan Artinya tidak ada maksud-maksud yang lain Ya Seperti Apa yang dia sudah lakukan Jadi Mari kita sungguh-sungguh perhatikan Karena janjinya Sangat luar biasa Kita akan melihat Allah Kita akan melihat Allah Tadi pagi kita sudah bahas Surga yang terbuka Yang akan membuat kita itu Mampu Mempunyai Penglihatan secara Rohani Nah sekarang pun kita Belajar di sini Bahwa Orang yang suci hatinya Yang sungguh-sungguh menjaga hatinya Mereka akan melihat Allah Dan ternyata Di dalam Alkitab Banyak orang yang bertemu Dengan Allah Tokoh-tokoh Alkitab Mereka bertemu dengan Allah Baru mereka melakukan Perkara-perkara besar Artinya Tanpa Perjumpaan Dengan Allah Kita itu Tidak punya kemampuan Untuk melakukan apa-apa Tanpa Perjumpaan Dengan Allah Kita ini Kita sendiri Tidak akan diubahkan Oleh karena itu Kembali saya menekankan Kekristenan bukan sekedar agama Kekristenan itu adalah Gaya hidup Kekristenan itu adalah Pengalaman kita Manusia Dengan Tuhan Itulah Kekristenan Nah Di dalam Kitab Injil Yohanes Kita akan lihat Contohnya Dari Dari kehidupan Natanael Injil Yohanes Fasal yang pertama Ayat yang ke-45 Mulai Filipus Bertemu dengan Natanael Dan berkata Kepadanya Kami telah Menemukan dia Yang disebut Oleh Musa Dalam kitab Taurat Dan oleh Para nabi Yaitu Yesus Anak Yusuf Dari Nasaret Kata Natanael Kepadanya Mungkinkah Sesuatu yang baik Datang Dari Nasaret Kata Filipus Kepadanya Mari Dan lihatlah Yesus Melihat Natanael Datang kepadanya Lalu berkata Tentang dia Lihat Inilah Seorang Israel Sejati Tidak ada Kepalsuan Di dalamnya Kata Kata Natanael Kepadanya Bagaimana Engkau Mengenal Aku Jawab Yesus Kepadanya Sebelum Filipus Memanggil Engkau Aku Telah Melihat Engkau Di bawah Pohon Arah Kata Natanael Kepadanya Rabbi Engkau Anak Allah Engkau Raja Orang Israel Yesus Menjawab Katanya Karena Aku Berkata Kepadamu Aku Melihat Engkau Di bawah Pohon Arah Maka Engkau Percaya Engkau Akan Melihat Hal-hal Yang Lebih Besar Daripada Itu Lalu Kata Yesus Kepadanya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Engkau Akan Melihat Langit Terbuka Dan Melekat Melekat Allah Turun Naik Kepada Anak Manusia Nah Ini Adalah Tentang Nathanael Salah Satu Murid Tuhan Yesus Dari Kedua Belas Murid Dan Nathanael Adalah Orang Yang Suci Hatinya Disini Yesus Katakan Di dalam Ayat Yang Ke 47 Dikatakan Lihat Inilah Seorang Israel Sejati Tidak Ada Kepalsuan Di Dalamnya Tidak Ada Kepalsuan Di Dalamnya Jadi Anda Bertemu Dengan Nathanael Di Rumah Atau Di Kantor Atau Dimanapun Juga Yang Nathanael Itu Seperti Itu Ada Orang Yang Kalau Kumpul Kumpul Sama Temannya Begitu Baiknya Tetapi Kepada Saudara Saudaranya Sendiri Tidak Menghiraukan Ada Orang Kalau Kepada Orang Lain Begitu Royalnya Tetapi Kepada Keluarganya Sendiri Begitu Pelitnya Ada Orang Kalau Kepada Teman Wanitanya Yang Lain Begitu Ramah Tapi Kalau Kepada Istrinya Sampai Di Rumah Kata-katanya Begitu Kasar Berarti Ada Kepalsuan Di Dalam Hatinya Dan Anda Akan Menjumpai Lebih Banyak Orang Yang Palsu Hatinya Daripada Orang Yang Murni Orang Yang Suci Hatinya Tetapi Natanael Yesus Tekankan Disini Lihat Inilah Seorang Israel Sejati Tidak Ada Kepalsuan Di Dalam Tidak Ada Kepalsuan Bahwa Orang Yang Suci Hatinya Akan Mendapat Perhatian Tuhan Orang Yang Suci Hatinya Akan Mendapat Perhatian Tuhan Sehingga Yesus Katakan Lihat Inilah Israel Sejati Yesus Sendiri Menaruh Perhatian Lebih Kepada Natanael Kenapa Karena Tidak Ada Kepalsuan Karena Suci Hatinya Sedang Cepat Bahwa Ketika Kita Hidup Kudus Ketika Kita Hidup Suci Hidup Murni Jangan Pernah Takut Akan Hidup Kita Akan Apa Yang Akan Kita Makan Apa Yang Akan Kita Minum Apa Yang Akan Kita Pakai Engkau Mendapat Perhatian Dari Allah Itu Gunanya Orang Suci Saya Dulu Seringkali Menyampaikan Begini Bahwa Ketika Kita Menghadap Tuhan Berdoa Kita Menghadap Tahta Kasih Karunia Allah Kita Berhadapan Dengan Tuhan Kalau Tuhan Sebagai Bapak Kita Itu Berhadapan Dengan Kita Lihat Kita Tidak Pernah Tiga Untuk Menolak Apa Yang Akan Kita Minta Yang Jadi Masalah Apakah Kita Sudah Berhadapan Dengan Bapak Banyak Orang Yang Tidak Pernah Bisa Tidak Dapat Berhadapan Dengan Bapak Kenapa Hatinya Palsu Hatinya Palsu Tidak Transparan Nah Tanael Disini Dikatakan Lihat Artinya Ini Mendapat Perhatian Khusus Lihat Inilah Seorang Israel Sejati Tidak Banyak Orang Yang Mendapat Perhatian Dari Tuhan Bapak Di Surga Mengatakan Kepada Yesus Inilah Anak Yang Aku Kasih Tuhan Menemukan Daud Dan Dia Mengatakan Tuhan Sudah Menemukan Orang Yang Berkenan Kepadanya Mendapat Perhatian Anda Mungkin Ketakan Tapi Daud Jatuh Jatuh Dalam Dosa Perjinahan Tetapi Anda Harus Lihat Juga Respon Daud Bahwa Ketika Dia Bersuka Cita Dia Akan Menari Dia Akan Menak Dia Akan Menyanyi Dia Akan Menari Dia Akan Melompat Lompat Ketika Dia Melakukan Dosa Kesalahan Dia Meratap Dia Tidak Makan Dia Berpuasa Dia Meratap Sampai Tuhan Mengampuni Jadi Hatinya Begitu Murni Seringkali Kita Itu Tidak Murni Di Hadapan Tuhan Tidak Murni Di Hadapan Manusia Banyak Dari Kita Berdoa Bukan Karena Kita Mengasih Tuhan Karena Ingin Dekat Dari Tuhan Tidak Banyak Dari Kita Berdoa Ini Karena Kita Ada Sesuatu Yang Kita Inginkan Setelah Kita Dapat Kemudian Kita Pergi Bahkan Bisa Sehari Bisa Seminggu Tidak Pernah Nyapa Tuhan Bisa Bayangkan Tetapi Ketika Butuh Sesuatu Kita Yang Gayanya Seperti Tidak Kenal Tuhan Sekarang Datang Kepada Tuhan Tidak Murni Hanya Kalau Butuh Saja Sikap Kita Perkataan Kita Berubah Kalau Kita Butuh Kepada Tuhan Sikap Kita Perkataan Kita Beda Ketika Kita Tidak Butuh Tuhan Berarti Tidak Suci Tidak Murni Hatinya Jadi Kita Lihat Bahwa Orang Yang Suci Artinya Akan Mendapat Perhatian Tuhan Ayat 48 Kata Natanael Kepadanya Bagaimana Engkau Mengenal Aku Jawab Yesus Kepadanya Sebelum Filipus Memanggil Engkau Aku Telah Melihat Engkau Di Bawah Pohon Arah Sedang Jemaat Bahkan Ketika Allah Menjadi Manusia Anda Lihat Bahwa Tidak Ada Tersembunyi Di Hadapan Tuhan Yesus Apalagi Ketika Yesus Sudah Naik Jauh Lebih Tinggi Dari Segala Yang Dapat Disebut Lalu Kenapa Kita Harus Takut Karena Kalau Kita Memang Mengasih Tuhan Maka Tuhan Akan Menunjukkan Perhatiannya Kepada Kita Dan Tidak Ada Rahasia Tidak Ada Yang Tidak Diketahui Oleh Tuhan Oleh Karena Itu Apapun Masalah Kita Dalam Keadaan Apapun Kita Tuhan Tahu Dan Tuhan Pasti Ada Di Pihak Kita Tuhan Pasti Menolong Kita Tuhan Pasti Menyembuhkan Kita Tuhan Pasti Mematahkan Kuasa-kuasa Jahat Yang Diarahkan Kepada Kita Ketika Allah Menjadi Manusia Yaitu Yesus Yang Seharusnya Dibatasi Oleh Tubuh Ini Daging Tetapi Ternyata Daging Tidak Bisa Membatasi Akan Kuasa Allah Pengetahuan Allah Sehingga Yesus Disini Mengatakan Sebelum Filipus Memanggil Engkau Aku Telah Melihat Engkau Di bawah Pohon Arah Tidak Ada Rahasia Ya Kata Nantuan Ail Kepadanya Rabi Engkau Anak Allah Engkau Raja Orang Israel Bahwa Orang Yang Suci Hatinya Akan Mendapatkan Pewah Yuan Dari Tuhan Kenapa Bahkan Banyak Pendeta Ketika Menyampaikan Khotbah Mereka Datar Datar Saja Pengertian Logika Saja Bukan Pewah Yuan Bukan Firman Yang Disingkapkan Karena Ini Masalah Hati Kita Berpikir Bahwa Petrus Adalah Orang Yang Pertama Mendapatkan Pewahyuan Tentang Yesus Kristus Di dalam Matius Coba Kita Lihat Ini Seringkali Saya Bahas Matius Pasal Yang 16 Matius Pasal Yang 16 Ayat Yang 16 16 Saya Bajakan Mulai Ayat Yang 15 Lalu Yesus Bertanya Kepada Mereka Tetapi Apa Katamu Siapakah Aku Ini Maka Jawab Simon Petrus Engkau Adalah Mesias Anak Allah Yang Hidup Kata Yesus Kepadanya Berbahagialan Engkau Simon Bin Yunus Sebab Bukan Manusia Yang Menyatakan Itu Kepadamu Melainkan Bapakku Yang Di Surga Awal Cerita Ini Yesus Bertanya Menurut Kata Orang Siapakah Aku Dan Para Murid Mengatakan Menurut Si A Engkau Adalah Elia Yang Akan Datang Menurut Si B Engkau Adalah Yeremia Menurut Si C Engkau Adalah Salah Satu Nabi Yang Akan Datang Kembali Dan Seterusnya Baru Yesus Katakan Menurut Engkau Siapa Anak Manusia Bahkan Pendeta Pendeta Pun Ahli Ahli Alkitab Banyak Yang Hanya Bisa Mengutip Menurut Si A Menurut Si B Menurut Si C Kalau Anda Tidak Percaya Anda Boleh Masuk Sekolah Alkitab Anda Akan Mendapatkan Pengajaran Menurut Tokoh A Menurut Tokoh B Dan Seterusnya Dan Seterusnya Banyak Tetapi Ketika Berbicara Pewahyuan Di Dalam Matius 16 Ini Dari Semua Murid Hanya Satu Ternyata Yang Mendapatkan Pewahyuan Yaitu Petrus Sebab Tuhan Yesus Mengatakan Berbahagialah Engkau Simon Bin Yunus Sebab Bukan Manusia Yang Menyatakan Itu Kepadamu Melainkan Bapakku Yang Di Surga Inilah Pewahyuan Jadi Bukan Menurut Kata Orang Lagi Tetapi Dari Hati Petrus Dia Mendapatkan Pewahyuan Yesus Ini Adalah Anak Allah Bukan Menurut Kata Orang Itu Adalah Hubungan Pribadi Antara Allah Dan Petrus Sidang Jemaah Banyak Orang Pandai Iya Tetapi Berapa Banyak Orang Yang Mendapatkan Pewahyuan Banyak Gerija Yang Jemaahnya Diajar Tentang Ferman Tuhan Tetapi Pertanyaannya Berapa Banyak Gerija Yang Mengajarkan Jemaahnya Dari Pewahyuan Ini Yang Harus Kita Perhatikan Nah Dalam Perjalanan Tuhan Yesus Bersama Para Murid Setelah Beberapa Tahun Petrus Mendapatkan Pewahyuan Tetapi Lihat Nathanael Kembali Kepada Pembacaan Kita Nathanael Dalam Perjumpaan Pertama Kali Dengan Tuhan Yesus Nathanael Sudah Berkata Begini Ayat 49 Rabi Engkau Anak Allah Engkau Raja Orang Israel Wow Itu Luar Biasa Bahwa Ketika Orang Menjaga Hatinya Tetap Murni Maka Dia Akan Dipimpin Oleh Pewahyuan Demi Pewahyuan Dia Akan Mendapatkan Ide Ide Dari Sorga Hiduplah Dalam Kekudusan Jagalah Hati Sungguh Sungguh Alkitab Katakan Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Sebab Dari Hati Itu Akan Terpancar Aliran Aliran Sungai Kehidupan Bukan Hanya Aliran Sungai Kehidupan Aliran Aliran Sungai Kehidupan Berarti Ada Aliran Kesembuhan Ada Aliran Berkat Keuangan Ada Aliran Kuasa Ada Aliran Pemulihan Apapun Yang Anda Bisa Sebut Kehidupan Dari Dalam Hati Anda Itu Sudah Tersedia Sebenarnya Yang Jadi Masalah Apakah Kita Menjaga Hati Kita Tetap Suci Tetap Bersih Itu Yang Jadi Masalah Ini Sangat Luar Biasa Nata Nail Bahkan Sebelum Diajar Oleh Tuhan Yesus Karena Dia Murni Hatinya Dia Langsung Mendapatkan Pewah Iwan Tidak Mudah Loh Bisa Mengaku Seperti Nata Nail Ini Rabi Engkau Anak Allah Engkau Raja Orang Israel Tidak Mudah Karena Belum Pernah Ada Pengalaman Sebelum Ini Allah Menjadi Manusia Dan Belum Pernah Juga Yesus Menyatakan Dirinya Pada Waktu Ini Atau Sebelum Kisah Ini Yesus Belum Pernah Menyatakan Dirinya Sebagai Anak Allah Berarti Ini Murni Pewahyuan Dari Tuhan Karena Natanael Adalah Orang Yang Murni Hatinya Miliki Kemurnian Hati Kesucian Sehingga Kita Akan Lebih Banyak Mendapatkan Pewahyuan Demi Pewahyuan Sedang Jemaat Ketika Kita Mendapatkan Pewahyuan Bedakan Dengan Pengetahuan Logika Karena Ketika Kita Mendapatkan Pewahyuan Ini Akan Bergelora Akan Menggerakkan Mulut Kita Untuk Mengaku Sesuai Dengan Pewahyuan Itu Akan Menggerakkan Tubuh Kita Untuk Melakukan Sesuai Dengan Pewahyuan Itu Karena Tanpa Pewahyuan Anda Boleh Mengaku Mendapat Pewahyuan Tetapi Ketika Kau Tidak Melakukan Apa Yang Kau Akui Sebagai Pewahyuan Berarti Itu Adalah Hanya Sekedar Pengetahuan Logika Karena Ketika Kau Mendapatkan Pewahyuan Tidak Bisa Tidak Mulutmu Akan Digerakkan Berkata-kata Sesuai Dengan Pewahyuan Itu Engkau Tidak Akan Bisa Menahannya Tubuhmu Akan Melakukan Sesuai Dengan Pewahyuan Karena Pewahyuan Itu Mendorong Kau Untuk Melakukan Sesuai Dengan Apa Yang Di Wahyukan Banyak Orang Yang Bisa Mengatakan Sebagai Suami Mengasih Istri Ayatnya Bisa Disebutkan Tetapi Pertanyaannya Apakah Mereka Mengasih Istri Mereka Selama Vermen Itu Belum Menjadi Pewahyuan Mereka Tahu Tetapi Tidak Mampu Untuk Melakukannya Itu Bedanya Miliki Pewahyuan Caranya Yang Pertama Adalah Jaga Hati Hidup Dalam Kesucian Banyak Orang Yang Meremehkan Kesuci Orang Orang Bisa Saja Dahulu Suci Sekarang Tidak Anda Bisa Lihat Bandingkan Tingkah Lakunya Dahulu Perkataannya Dahulu Dengan Sekarang Akan Beda Sekali Ayat Yang Kelimapuluh Yesus Menjawab Katanya Karena Aku Berkata Kepadamu Aku Melihat Engkau Di bawah Pohon Ara Maka Engkau Percaya Engkau Akan Melihat Hal-hal Yang Lebih Besar Daripada Itu Orang Yang Suci Hatinya Akan Melihat Akan Mengalami Perkara Perkara Besar Dari Tuhan Sudah Jelas Ini Janji Tuhan Lalu Kenapa Tuhan Sepertinya Tidak Bertindah Mengatasi Masalah Masalah Kita Kembali Kembali Kepada Pembacaan Kita Ini Bahwa Kalau Kita Memang Menjaga Hati Kita Murni Tuhan Akan Melakukan Perkara Perkara Besar Ini Janji Ini Janji Tuhan Tidak Mungkin Dibatalkan Tidak Mungkin Gagal Kalau Memang Kita Suci Maka Kita Akan Melihat Akan Mengalami Perkara Perkara Besar Yang Tuhan Lakukan Dan Apapun Itu Anda Bisa Bagi Yang Sakit Mungkin Kesembuhan Adalah Perkara Yang Besar Bagi Kita Yang Haus Akan Jiwa Jiwa Memenangkan Jiwa Jiwa Adalah Perkara Besar Bagi Kita Yang Mengalami Masalah Keuangan Dalam Pekerjaan Mungkin Pemulihan Keberhasilan Adalah Perkara Perkara Besar Bagi Anak Anak Sekolah Mendapatkan Ranking Yang Terbaik Adalah Perkara Perkara Besar Tetapi Yang Pasti Adalah Semua Ini Tuhan Sediakan Tuhan Tuhan Akan Kerjakan Bagi Orang Yang Menjaga Hatinya Murni Di hadapan Tuhan Murni Sayangnya Soal Kekudusan Ini Tidak Menjadi Target Utama Dari Kebanyakan Orang Kristen Padahal Kalau kita Perhatikan Keuntungan Keuntungan Yang Didapatkan Apa Yang Akan Terjadi Kita Akan Mendapatkan Perhatian Tuhan Kalau Mau Dari Dari Matius Fasal 5 Tadi Bahwa Kita Akan Melihat Tuhan Kita Akan Mendapatkan Perhatian Tuhan Kita Akan Mendapatkan Pewahyuan Kita Akan Mengalami Perkara Perkara Yang Besar Kalau Pengetahuan Yesus Tentang Nata Nail Yang Ada Di Bawah Pohon Ara Itu Adalah Perkara Besar Bagi Nata Nail Maka Disini Kita Melihat Yesus Menjanjikan Begini Engkau Akan Melihat Hal Hal Yang Lebih Besar Daripada Itu Artinya Ketika Kita Sudah Mengalami Perkara Besar Maka Engkau Akan Mengalami Lagi Perkara Yang Lebih Besar Dan Engkau Akan Mengalami Lagi Perkara Yang Lebih Besar Dan Engkau Akan Mengalami Lagi Perkara Yang Lebih Besar Dan Itu Akan Terus Seperti Itu Oleh Karena Itu Saya Katakan Kehidupan Kita Bukan Seperti Roda Yang Berputar Kehidupan Kita Seperti Naik Tangga Itulah Kehidupan Kekristanan Engkau Akan Melihat Hal-hal Yang Lebih Besar Daripada Yang Sudah Kualam Ketika Anda Disembuhkan Dari Penyakit Mungkin Sakit Kepala Maka Ketika Engkau Sakit Yang Lebih Parah Mungkin Tipes Tuhan Akan Sembuhkan Kalau Tuhan Sudah Sembuhkan Dari Penyakit Tipes Mungkin Engkau Diabet Tuhan Akan Sembuhkan Mungkin Engkau Mengalami Sakit Jantung Tuhan Akan Sembuhkan Karena Janji Tuhan Bahwa Engkau Akan Melihat Mengalami Hal-hal Yang Lebih Besar Kalau Dahulu Engkau Bergumul Dan Meminta Kepada Tuhan Uang Seratus Ribu Maka Tuhan Menjanjikan Ketika Engkau Butuh Lima Ratus Ribu Pun Aku Akan Kasih Dalam Kesempatan Lain Ketika Engkau Butuh Dua Juta Pun Tuhan Akan Kasih Dalam Kesempatan Lain Ketika Engkau Butuh Sepuluh Juta Pun Tuhan Akan Kasih Karena Inilah Perjalanan Iman Dari Yang Kecil Ke Yang Lebih Besar Ke Yang Lebih Besar Dan Seterusnya Seperti Itu Ini Adalah Perjanjian Kita Dengan Tuhan Engkau Akan Melihat Engkau Akan Mengalami Yang Lebih Besar Daripada Apa Yang Sudah Engkau Alam Alkitab Katakan Dari Dalam Dirimu Ada Benih Yang Tidak Fana Berarti Tidak Mungkin Mati Kalau Itu Namanya Benih Pasti Bertumbuh Kalau Itu Benih Yang Tidak Fana Setelah Bertumbuh Pasti Berbuah Dan Itulah Kehidupan Kita Bagaimana Mungkin Menjadi Orang Kristen Mempunyai Kehidupan Yang Membosankan Kalau Semuanya Semakin Lebih Lagi Lebih Lagi Lebih Lagi Hayat Yang Ke 51 Maka Kata Yesus Kepadanya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Engkau Akan Melihat Langit Terbuka Tadi Pagi Kita Sudah Bahas Tentang Langit Terbuka Engkau Akan Melihat Langit Terbuka Atau Sorga Terbuka Kalau Sorga Terbuka Bagi Engkau Akan Melihat Segala Sesuatu Yang Ada Di Sorga Yang Akan Menjadi Penyediaan Tuhan Bagi Diri Kita Anda Akan Melihat Di Sorga Wow Orangnya Sehat Sehat Semua Tidak Ada Asam Murat Tidak Ada Kolesterol Tidak Ada Diabet Semuanya Sehat Aku Akan Melihat Semuanya Bersuka Ciklah Aku Akan Melihat Semuanya Ramah Satu Dengan Yang Lain Aku Akan Melihat Mereka Itu Menyembah Tuhan Aku Akan Melihat Dan Apa Yang Kau Lihat Itu Yang Kau Akan Alam Ingat Ketika Yaakob Dengan Laban Rebutan Kambing Anak Kambing Ketika Yaakob Menginginkan Anak Kambing Yang menjadi Bagiannya Berwarna Warni Dia akan Pilih Dahan Yang mempunyai Warna Dan Kambing itu Melihat Dahan Yang berwarna Anaknya Menjadi Berwarna Warni Mau Induknya Mau Warna Hitam Atau Putih Karena Melihat Warna Warni Maka Yang Dilahirkan Berbulu Warna Warni Hati-hati Dengan Apa Yang Kita Lihat Kalau Anda Hanya Mampu Melihat Kemiskinan Terus Anda Akan Menjadi Miskin Ketika Anda Mampu Melihat Berkat Berkat Anda Akan Diberkati Ayo Bandingkan Sekarang Anak Anak Sekarang Dengan Zaman Dulu Kira-kira Lebih Cantik Mana Lebih Ganteng Mana Anak Sekarang Atau Dulu Sekarang Karena Kebanyakan Kita Sudah Nonton Film Aktornya Artisnya Itu Semuanya Cantik Ganteng Ganteng Sehingga Bahkan Nantinya Kita Akan Mendapatkan Ketidakpercayaan Yang Sebenarnya Memuaskan Ini Anaknya Siapa Kok Ganteng Iya Kan Lihat Bapaknya Kok Seperti Ini Itu Pengaruh Penglihatan Kita Loh Apa Yang Kita Lihat Itu Mempengaruhi Ya Makanya Bagi Yang Hamil Hamil Perbanyak Lihat Orang Ganteng Orang Cantik Ya Supaya Anaknya Nurun Jadi Kita Lihat Disini Itu Pengaruh Apa Yang Kita Lihat Supaya Anak Menjadi Pandai Dengarkan Lagu Klasik Ya kan Lagu Klasik Karena Lagu Klasik Itu Lebih Sukar Daripada Lagu Rock Bisa Bayangkan Kalau hamil Dengarkan Lagu Rock Terus Ya Bisa Bisa Gugur Sebelum Waktunya Ya Lihat Surga Saya Membaca Buku Yang Sebuah Panti Jumpu Panti Jumpu Dipenuhi Dengan Orang-orang Yang Sudah Tua Berpenyakitan Banyak Datanglah Seorang Pendeta Yang Menceritakan Surga Itu Bagaimana Di Surga Tidak Ada Penyakit Di Surga Tidak Ada Orang Kelaparan Di Surga Tidak Ada Orang Yang Tertolak Semuanya Seneng Semuanya Seneng Kemudian Mereka Menginginkan Untuk Masuk Surga Maka Banyak Yang Meninggal Karena Mereka Tidak Lagi Takut Untuk Ke Surga Mereka Mendengar Itu Wow Di Surga Enak Mereka Mampu Melihat Dan Mereka Mengalami Mereka Masuk Surga Jadi Mari kita Lihat Ini yang Tuhan Sediakan Engkau Akan Melihat Surga Terbuka Kalau Kalau disederhanakan Saya Mau Katakan Engkau Akan Mengalami Surga Selagi Di Muka Bumi Kita Akan Mengalami Surga Tubuh Kita Sehat Keluarga Kita Harmonis Ada Kese Ia Sekata Ada Kesepakatan Ada Kerjasama Yang Baik Ada Keberhasilan Ada Peningkatan Itu Semua Berbicara Suasana Surga Kemudian Disini Dan Malaikat Malaikat Allah Turun Naik Kepada Anak Manusia Sama Tidak Ada Perbedaan Dengan Ketika Yaakub Itu Di Battle Dia Mimpi Ada Anak Tangga Lihat Anak Tangga Didirikan Dari Bumi Ke Surga Baru Kemudian Yaakub Memimpikan Ada Malikat Yang Turun Dari Surga Naik Turun Lagi Seperti Itu Disini Sama Bukan Kebetulan Disini Dikatakan Malikat Malikat Allah Turun Naik Kepada Anak Manusia Kalau Sampai Dikatakan Malikat Malikat Ini Naik Turun Berarti Ini Dari Setan Ya kan Malikat Dibawa Naik Itu Dari Setan Oleh Karena Itu Banyak Orang Yang Merasa Heran Begini Kok Saul Bertemu Dengan Roh Nabi Samuel Tetapi Mengalami Kematian Dan Ini Bertentangan Dengan Firman Tuhan Jangan Orang Hidup Itu Berhubungan Dengan Arwah Ini Jelas Bertentangan Tetapi Alkitab Jelas Dikatakan Bahwa Saul Mengetahui Ciri-ciri Yang Dilihat Oleh Dukun Ini Bahwa Wah Ini Nabi Samuel Tetapi Perhatikan Ayat Yang Mengatakan Bahwa Ada Roh Yang Keluar Dari Tanah Bukan Turun Dari Surga Dan Akibat Saul Bertemu Dengan Atau Minta Petunjuk Kepada Arwah Dari Nabi Samuel Ini Kita Lihat Tidak Lama Setelah Itu Saul Mengalami Kematian Kalau Itu Memang Dari Tuhan Saul Akan Hidup Jadi Lihat Bahwa Hati-hati Dalam Mempelajari Firman Tuhan Anda Harus Cari Ayat Demi Ayat Yang Saling Mendukung Nah Disini Malekat Malekat Allah Turun Naik Kepada Anak Manusia Kalau Kita Tidak Membutuhkan Pelayanan Para Malekat Malekat Tidak Akan Diperintahkan Turun Dari Surga Karena Kita Membutuhkan Pelayanan Malekat Tuhan Mengutus Malekat Malekatnya Dari Surga Ke Bumi Untuk Melayani Kita Dan Kitab Ibrani Yang Dipercaya Bahwa Rasul Paulus Adalah Penulisnya Mengatakan Ibrani Fasal Pertama Mengatakan Bahwa Malekat Itu Adalah Roh Yang Diutus Oleh Tuhan Untuk Melayani Orang-orang Yang Berhak Menerima Keselapatan Berarti Kalau Kita Fokus Kepada Penjangkauan Jiwa Maka Pasti Yang Terjadi Adalah Kita Ini Tidak Melayani Sendiri Kitab Markus Mengatakan Allah Turut Bekerja Disini Kita Mempunyai Keyakinan Berdasarkan Kitab Ibrani Bahwa Ketika Kita Ada Dalam Penjangkauan Jiwa Maka Malaikat Malaikat Juga Akan Diutus Karena Dia Akan Menjaga Dan Melayani Orang-orang Yang Berhak Menerima Keselamatan Lebih Lagi Yesus Katakan Setiap Anak Mempunyai Malaikat Penjaganya Masing-masing Dan Malaikat Itu Tidak Pernah Dipanggil Lagi Diambil Oleh Tuhan Berarti Kita Semua Sadar Tidak Sadar Kita Ini Mempunyai Malaikat Yang Selalu Menyertai Kita Yang Siap Menolong Kita Yang Menjadi Masalah Bahwa Karena Kita Mata Kita Oleh Ketidak Kudusan Kita Mata Kita Tertutup Tidak Bisa Melihat Dan Karena Kita Terlalu Sibuk Kita Tidak Hidup Di Dalam Doa Sehingga Malaikat Itu Hanya Diam Di Samping Atau Di Belakang Kita Tanpa Pernah Digerakkan Oleh Kebutuhan Kita Seandainya Kita Hidup Berdasarkan Firman Hidup Di Dalam Doa Mengucapkan Firman Janji Janji Tuhan Sadar Atau Tidak Sadar Malaikat Itu Akan Turut Bekerja Supaya Firman Itu Terjadi Atas Kehidupan Kita Sidang Jemaat Inilah Yang Tuhan Sediakan Bagi Orang Yang Menjaga Hatinya Murni Malaikat Malaikat Allah Engkau Akan Mendapatkan Pelayanan Para Malaikat Oleh Karena Itu Bahkan Mantra Dan Tenung Pun Yang Ditulis Di Dalam Kitab Bilangan 23 Bahkan Bahkan Mantra Dan Tenung Pun Tidak Akan Mempan Kenapa Karena Kita Mendapatkan Pelayanan Malaikat Kenapa Karena Roh Yang Ada Di Dalam Kita Lebih Besar Daripada Roh Yang Melepaskan Mantra Mantra Itu Kenapa Mantra Itu Tidak Kena Kepada Kita Karena Ada Malaikat Malaikat Yang Melengkelilingi Kita Elisa Mengatakan Jauh Lebih Banyak Yang Menyertai Kita Daripada Yang Menyertai Mereka Itulah Yang Disediakan Tuhan Oleh Karena Itu Seberapa Banyak Kita Yang Sudah Mendengarkan Firman Ini Mari Jaga Hati Bahkan Minta Roh Kudus Selalu Selidiki Selalu Pimpin Hati Kita Supaya Suci Supaya Murni Dalam Berkata Kata Dalam Bertingkah Laku Itu Keluar Karena Kemurnian Hati Kita Bukan Ada Maksud Maksud Terselubung Tetapi Itu Keluar Dari Kemurnian Hati Kita Dan Kita Akan Mendapatkan Perhatian Dari Tuhan Kita Akan Mendapatkan Pewahyuan Kita Akan Mengalami Perkara Perkara Yang Besar Dan Lebih Besar Dan Lebih Besar Kita Akan Mengalami Surga Yang Terbuka Penyediaan Tuhan Tersedia Dan Terakhir Pelayanan Para Malaikat Tuhan Percayakan Kepada Kita Semua Tuhan Memberkati Tuhan 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 Terima kasih.